Misa ratusan orang warga yang tergabung dalam aliansi masyarakat Sukamulia menggugat atau AMSM menggelar aksi unjung rasa di PT. QL Agro Food Farm di Desa Sukamulia, Kecepatan Sukaluyu, Kaupatan Ciancur. Dalam aksinya mereka menilai adanya dugaan pencaplokan tanah milik warga penggarap. Dengan membawa sejumlah pertuliskan usut tuntas mapia tanah, ratusan masa yang tergabung dalam aliansi masyarakat Sukamulia menggugat menggelar aksi demo di depan pintu gerbang PT. QL Agro Food Farm Sukaluyu, Kebupatan Ciancur. Dalam aksinya mereka menuntut dugaan perampasan hak atas tanah garap warga yang dirampas oleh pihak perusahaan. Dalam orasinya mereka menyebutkan adanya dugaan pencaplokan tanah yang dikuasai oleh warga berfungsi pemukiman dan jalan umum desa di luar lingkungan perusahaan. Yang secara administrasi dimasukkan ke dalam bidang sertifikat HGB PT. QL Agro Food Farm. Terdapat lima bidang hak atas tanah milik warga penggarap, penderima program Redis Tanah Bekas HGU, Perkebunan Bojong Sari, CV Sindang Jaya, yang kini masuk wilayah peternakan PT. QL Agro Food dan dikuasai. Koordinator aksi sekaligus dari LBH Mantra, Dik Dik Sodikin mengatakan pihaknya menuntut hak warga yaitu tanah milik masyarakat pemberian hak redistribusi tanah program reforma agraria dengan total luas keseluruhan mencapai 17 hektare. Ia juga menemukan adanya mal administrasi oleh oknum-oknum mafia tanah yang mengalihkan dari milik warga menjadi milik PT. QL Agro Food Farm Sukaluyu. Dalam hal ini diduga kuat adanya mafia tanah karena para penerima tanah tidak pernah merasa menjual tanah tersebut. Tuntutan hari ini kita ada 3 poin. Satu penyelesaian tanah yang dikuasai oleh warga tetapi bidangnya itu masuk ke HGB PT. QL. Yang kedua 16 bidang tanah milik masyarakat atas pemberian hak redistribusi tanah program reforma agraria yang diduga terjadi mal administrasi oleh oknum-oknum mafia tanah yang mengalihkan ke PT. QL dan serta penerima hak itu merasa tidak pernah menjual ataupun mengalihkan kepada pihak PT. QL. Sementara itu HRD PT. QL Agro Food Farm Rahmat Sopian mengatakan pihak yang menerima aduan atau tuntutan dari warga dan LB Hamantra yang mendampingi. Namun akan dilihat dulu tuntutannya apa dan melihat data-data yang ada. Ini tetap harus melihat dulu data-data yang ada sebab data yang kami punya adalah sertifikat bahwa tanah tersebut adalah milik perusahaan PT. QL Agro Food. Jelas itu tertuang di sertifikat nomor 11. Namun kan tadi seperti kita terangkan bahwa program dari LB Hamantra itu meminta prosesnya. Mari kita sama-sama diskusi bareng-bareng kita pun selalu terbuka atas proses tersebut.